di kekuatan Bang Seng apa-apaan ini. Dewa ini adalah Tian Jun keempat Aula Jiwa, bagaimana bisa aku dikalahkan oleh bocah rendahan sepertimu. Sekarang kalian harus merasakan putus asa dan bergetarlah di hadapan dewa ini. Tiba-tiba makhluk mengerikan pun muncul dari atas langit, dia pun berkata temui kematian kalian di hadapan sang pelahap darah ini. Tiba-tiba makhluk mengerikan pun muncul di atas langit yang berniat untuk menyerap semua orang di sini. Sioyan pun benar-benar melihat makhluk mengerikan ini memang sangat kuat, dia pun menatap gumpalan darah mengerikan ini. Medusa yang di arah lain dia pun sangat khawatir kepada Sioyan. Sioyan berhati-hati. Dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk teknik ini bocah lemah pergilah ke neraka kau akan mati di tempat ini. Namun Sioyan pun tidak gentar walau di hadapannya telah berada di kekuatan Bang Seng konyol sekali aku akan mengalahkan bocah epik sepertimu. Akanku beritahu siapa alkemis terkuat di Jawa dan pendekar penjual Magnum. Yang di belakang sana adalah keluarga ku dan seisi kerajaan siama semua orang adalah saudaraku dan teman-temanku mana mungkin aku akan menyerah begitu saja. Sioyan pun langsung mengepalkan tinju dengan gumpalan empat api surgawi kau ingin menantangku maka terima ini. Sioyan langsung melesat masuk ke dalam makhluk mengerikan tersebut dengan gumpalan empat api surgawi dan akhirnya ledakan mengerikan pun sangat tercipta. Sampai-sampai ledakan ini menimbulkan cahaya emas namun setelah ledakan itu tanpa terduga serangan dari Tianjun keempat pun berhasil dihancurkan. Setelah teknik itu dihancurkan Sioyan pun berdiri di atas langit dengan teknik Engri Buddha Lotus dengan api 3000 terbakar. Kau bocah epik berani melawan kuterima ini ini sudah berakhir kau akan mati di tempat ini tiba-tiba lotus mengerikan besar muncul di atas langit Tianjun. Aya kekuatan lotus api ini benar-benar sangat mengerikan tidak mungkin aku kalah di tempat ini. Gawat aku harus berusaha menghindari serangan itu jubah setan darah tiba-tiba dia mencoba melindungi dirinya dengan jubah darah. Sioyan pun langsung melemparkan Engri Buddha Lotus Plame dengan api 3000 terbakar ini menuju ke arah Tianjun keempat dan ledakan yang mengerikan pun tidak terhindarkan dan jubah darah dari Tianjun keberhasil dihancurkan. Akibat serangan mematikan ini Tianjun keempat terbakar Sioyan pun tertawa terbahak-bahak ini akibatnya jika kamu menantang alkemis terkuat di Jawa. Semua orang pun sangat kaget dengan kekuatan mengerikan Sioyan ini namun tidak lama dari reruntuhan muncul sosok tangan. Tiba-tiba muncul tangan dia mengatakan Sioyan ini belum berakhir aku akan membalasnya suatu hari nanti. Namun Sioyan melihat Tianjun ke-9 akan kabur dia pun langsung melancarkan serangan balik dan ledakan mengerikan pun kembali terjadi yang akhirnya sepertinya Tianjun ke-9 pun telah-telah benar tamat oleh kekuatan Sioyan. Sioyan pun mengatakan inilah kekuatan dari alkemis terkuat di Jawa. Melihat hal ini semua orang dari sekte Singa tidak percaya dan mereka pun melarikan diri dari tempat ini semuanya cepat pergi kita telah kalah. Sioyan pun tersenyum dan mengatakan mau lari kemana kau karena kalian sudah berada di sini kalian tidak bisa lari. Tiba-tiba Sioyan pun mengeluarkan kobaran api 3000 terbakar dan langsung menyerang mereka. Mereka pun sangat ketakutan dan mengatakan Tuhan muda kami tahu bahwa kami salah tapi tolong ampuni kami ibu selamatkan aku. Sioyan pun mengatakan mulai sekarang sudah tidak ada lagi sekte Singa di daratan di laut barat ini. Ini adalah peringatan bagi semua orang yang berani menyinggung aliansi Yan. Akhirnya Sioyan pun berhasil menghajar semua para pasukan ini yang membuat semua orang aliansi Yan pun sangat bahagia dan begitu pula anak Sioyan itu adalah bapakku memang bapakku sangat hebat. ha 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 Terima kasih telah menonton